Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, Butihar, dan teman-teman Hari ini saya Andri Lani dari kelas 85 Akan membacakan dan memperlihatkan gambar Ketak penjelasan yang sudah saya buat Yang pertama adalah saluran pencernaan Penjelasannya yaitu pencernaan dibagi menjadi dua Pencernaan secara kimiawi dan secara mekanik Pencernaan kimiawi adalah pengolahan makanan yang dibantu oleh zat kimia yang disebut enzim Sementara pencernaan mekanik adalah proses pemecah makanan menjadi bentuk yang lebih kecil Pencernaan mekanik biasanya terjadi di dalam mulut dan lambung Serta melibatkan pergerakan fisik yaitu otol Sementara pencernaan kimiawi terjadi di beberapa bagian dalam sistem pencernaan Seperti di dalam mulut, lambung, dan sesalis Ini adalah contoh gambar dari saluran pencernaan Yang kedua adalah saluran pencernaan Penjelasannya yaitu ketika kalian bernafas Bernafas, udara yang kalian buruk terkadang bercampur dengan debu, asap, bahkan virus atau bakteri Udara akan melewati hidung, paring, laring, rakea, lalu kebrontus, dan terakhir paru-paru Ini adalah contoh gambar dari saluran pencernaan Yang terakhir atau yang ketiga adalah ginjal Ginjal berfungsi untuk menyaring darah dengan cara membuang urea dan sampah metabolisme Dari dalam darah dan perhatikan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh hidung sampah Sampah atau zat sisa ini dibuang melalui urin Jadi ini adalah contoh gambar dari ginjal Sekian presentasi dari saya Mohon maaf bila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh